Salam Jastop, selamat sore Tidak ada match kita bahas yang lain Mumpung gak ada match sampai tanggal ya Gue gak tau, tanggal 14 first match sih Tapi mungkin ada friendly match Kita gak tau yang kalau bagus gue bahas Kayak Emirates Cup, gue gak tau ada atau enggak Cup-cup kayak gituan lah Kalau gak bagus gue gak bahas Kali ini gue mau bahas soal penggunaan data Dalam sepak bola Jadi gini, salah satu alasan kenapa gue bikin Youtube Adalah ingin mengedukasi Atau ingin menjelaskan kepada kalian Just Talkers, kepada penonton Bahwa sepak bola untuk gue Itu tidak bisa dibaca hanya dengan data Beda dengan basket, beda dengan softball Orang Amerika itu kan semua didatakan Dan di Indonesia, gak hanya di Indonesia sih Di dunia itu banyak sekali Apa namanya yang gue sebut Pandit komputer berusaha untuk mendatakan semua sepak bola Seolah-olah kita bisa dapat gambaran Kita gak bisa dapat gambaran sama sekali Jadi data yang ada gitu ya Nice What would you do with it? Nanti gue akan kasih beberapa contoh Gue akan tunjukkan Oke Itu selalu gue lawan Gue sering tampilkan di berapa tahun terakhir ini Bukan hanya di TV Karena kalau di TV gue gak begitu dapat banyak peluang untuk menjelaskan ya Tapi di platform kayak podcast, di Youtube itu Peluang gue lebih banyak untuk menjelaskan Kenapa gue kurang setuju Kalau lo tidak menonton pertandingan Bukan hanya highlights Karena kalau di highlights Lo hanya melihat Apa namanya Peluang Atau goal Atau yang penting-penting lah Tapi banyak hal yang tidak di data Yang tidak dilihat Bahkan Data yang tidak bisa diterjemahkan Oh sorry Peluang Atau momen yang tidak bisa diterjemahkan dalam data Tidak bisa lihat data Disitu lo bisa menilai Ini pemain punya visi atau tidak Oke Contoh paling bagus lah Pedri Itu gak ada asis Gak ada goal Oke Tapi kalau lo nonton dia Betapa pentingnya peran dia Memberikan True pass asis Yang tidak terjadi goal Tapi asis yang benar-benar smart asis Dengan visi Tapi itu gak bisa didatakan Ini gue kasih satu contoh Semoga Karena ini baru Baru terjadi ya Itali lawan Lawan Inggris Tapi gue hanya mau kasih Dua Dua pemain Itali Contoh Dua pemain Itali itu Immobile Dan Chiesa Oke Kalau kalian nonton Immobile itu main 55 menit Chiesa 86 menit Kalau kalian nonton Kalian tahu bahwa Chiesa jauh lebih berbahaya Immobile gak kelihatan Sama sekali Dia bekerja keras Tapi gak ada bahaya-bahayanya Sama sekali Ini ada tiga slide Yang gue mau share Nanti kalian bisa lihat ya Slide pertama Oke Kita bahas slide pertama Disini ada Statistik yang kalian bisa lihat Ini gue sambil lihat juga Di IMAG gue Statistik yang kalian bisa Di semua Life score lah Gue kebelumnya Pakai footmob Oke Karena untuk gue Cukup detail Nah disini lihat Minutes play 86 banding 55 Expected goals Expected assist Ini Persentase ya Total shots 3 banding 1 Di bawah Kalian lihat Akurasi passing Immobile 17 Chiesa 14 Passing sukses Immobile 81% Chiesa 78% Jadi Akurasi passing Lebih banyak Chiesa Immobile Bola yang sampai Juga lebih akurat Immobile Daripada Chiesa Padahal tadi baru gue bilang Chiesa jauh lebih berbahaya Dengan Immobile Gambaran apa yang kita dapat Dari slide pertama Oke Hanya bahwa Immobile melakukan Lebih banyak passing Sudah that's it Terus Apakah dia bermain bagus Ya enggak Apakah akurasi passingnya Lebih bagus Daripada Chiesa Di atas kertas 80% Iya Tapi kita tidak melihat Di area mana Oke Ini slide pertama Kita ke slide kedua Nah Tadi kan gue bilang 17% Immobile 14% Akurasi passing Kita lihat lagi Di slide kedua Dijelasin lagi Di babak sendiri Oh Di babak sendiri Ternyata Immobile 10% Chiesa Hanya 1 Di Babak lawan Immobile 7% Chiesa jauh lebih banyak 13% Jadi dari 14% Chiesa ada 13% Di babak lawan Biasanya Kalau lo passing Di babak lawan Lebih banyak lawan Kalau lo passing Di babak sendiri Lebih banyak temen lo Jadi peluang Untuk sukses Itu lebih banyak Di Immobile Karena di babak sendiri Dari Passing itu Top Dari akurat passing Itu 10% Di babak sendiri Chiesa cuma 1% Sementara di babak lawan Chiesa 13% Immobile 7% Apakah Akurasi Passingnya Itu Chiesa Di bawah tekanan Atau Immobile Gak kelihatan juga Kita Tidak tahu Passingnya itu Di area mana Memang Yang kita tahu Hanya di babak lawan Apakah Di area Aman Apakah Tertekan Atau tidak Atau di area Berbahaya Gak kelihatan Sama sekali Total Passing Immobile 21% Si Chiesa 18% Makanya Keluarlah Itu akurasi Passing 81% Dibanding 7% Kita Turun ke bawah lagi Crossing Ini Crossing Tiga Longball 1 Gak tahu juga Longballnya Atau crossingnya Berbahaya Atau tidak Membuahkan Impassing Atau tidak Jadi Apa yang kita Dapat dari Slide Kedua ini Gue bilang Nothing Gak ada apa-apa Hanya jumlahnya Hanya jumlah Passing Tidak bisa Kelihatan Ini berbahaya Atau tidak Dibuat tekanan Atau tidak Apakah ini Passing yang Menghasilkan Situasi Peluang Untuk Kita Atau Tidak Atau Passingnya Gak sampai Bisa di Counter Gak kelihatan Sama sekali Kita masuk Ke slide Ketiga Dwells won Dwells won Si Kiesa Delapan Imobilnya Satu Dwells lost Lima Banding dua Clearance Satu Banding dua Dribbles Attempt Empat Dibanding Nol Jadi Dribbling Empat Gak kelihatan Juga Dribblingnya Kiesa Dimana Apakah Di babak Sendiri Di lini Tengah Atau Dilawan Kalau Dilawan Di final Third Atau Di Di Apa namanya Di Garis Tengah Gak kelihatan Juga Cuman Yang jelas Dribblingnya Lebih Banyak Kilang Bola Satu Kilang Bola Apakah Itu Membuat Menjadikan Counter Berbahaya Gak kelihatan Juga Tackle Attempt Tiga Jadi Dari Tiga Slide Yang gue Share Apa yang Lo Lihat Nothing Gak Lihat jumlahnya Doang Gak Lihat Apa Apa Lo gak bisa menilai ini orang punya visi atau tidak Gue kasih contoh lagi Granit Saka Oke Gue Gue inget momentumnya di kepala gue Cuman gue Jadi intinya seperti ini Kira-kira seperti inilah Ini Ini Swiss yang merah Oke Ini Swiss yang merah Ini bola Bola itu ada di sahib kiri Somehow ada di sahib kiri Terus Ini dia Beginilah Kira-kira begini Dia passing Ke bawah Passing ke saya Ini masuk Ini granit Saka Oke Saka Itu bisa Ya kira-kira beginilah Saka itu bisa kasih True pass Tidak dilakukan Yang dia lakukan adalah Passing aman ke sini Yang kita lihat adalah Jumlah satu passing Saka yang sampai Tapi Kita tidak bisa menilai dari data Bahwa ini sebenarnya keputusan yang salah Karena kalau Saka passing disini Dia berhadapan At least lebih berbahaya Nggak ada data yang bisa memberikan itu Oke Ini Ini sebuah contoh aja Lagi Terus Passingnya Saka And passing yang sampai Goal ketiga Gue masih ingat Ini Severovic itu disini Kalau misalnya Kira-kira lah Saka kasih True pass Dari sini Lewat dua orang Ya Ke arah Severovic Bolanya sampai Di control Dia shoot Masuk Tiga-tiga Kira-kira begini Kalau nggak salah Lupa gue Tapi intinya Nah ini baru passing yang bagus Dengan visi Visi plus eksekusi Itu 100% Dia melihat Severovic temennya masuk Dikover dengan dua orang Ada celah dikit Dia passing Apakah kelihatan di data Bahwa ini end passing yang Kadar Smartnessnya tinggi Nggak kelihatan Yang kelihatan hanya Satu passing yang sampai Oke Jadi Dari data yang lo lihat Lo nggak dapat gambar yang sama sekali Kecuali lo nonton Baru lo bilang Ah Passingnya Immobile itu Cuma di daerah aman Passing tangtung Kiri-kanan Blah-blah-blah Ngetengah Tapi kalau dengan begitu data Dan gue bisa kasih lo data Lebih banyak lagi Dimana Tidak menggambarkan Tidak bisa lo tahu Mendapat gambarkan Apakah ini pemain Bermain bagus atau tidak Ini kan gue kasih tadi Immobile mainnya Hancur-hancur Kiesa mainnya berbahaya Dia melakukan Satu shot Ada shotnya Ntar gue cek tadi Nah shot Tiga shot Dimana dua berbahaya Nggak kelihatan juga Satu shot Off target Satu shot On target Off target Off targetnya Kiesa Itu bener-bener Berapa senti Di sayap Karena di tiang kedua Tiang-tiang jauh Oke Tapi juga bisa Off target Nembak burung Diitung Off target juga Lo shot On target Bisa juga Pelan ke arah Keeper Diitung Shot on target Atau shot Yang bener-bener Keeper melakukan Saves berbahaya Yang Jauh lebih Gue anggap Luang besar Itu juga Shot on target Oke Atau shot pada Satu jarak Jarak deket Kayak si Sterling Kalau nggak salah Shooting ke siapa Ke arah keepernya Demak Lawan Demak Itu shot On target Tapi kena keepernya Jaraknya deket Jarak deket Atau jauh Nggak kelihatan juga Di data Oke Jadi Jangan teramong Ke Kebohongan lah Cuman Ada data juga Bagus yang bisa Digunakan Salah satu contoh Contoh 2014 Van Gaal Pelatih tim Nas Belanda Di perempat final Adu penalty Di menit terakhir Dia ganti Stake Team Kriel masuk Untuk Silesen Oke Ganti keeper Untuk adu penalty Akhirnya Belanda Lolos ke semifinal Ketemu Argentina Cuman Disitu Van Gaal Udah mempersiapkan Bahwa Silesen ini Nggak Nggak Pernah Nahan penalty Maka dari itu Tim Crow Dimasukin Dan berhasil Cuman Pas semifinal Ketemu Argentina 2014 ya Ketemu Argentina Penalty juga Oke Hanya Di menit terakhir Dia Si Tolol itu Nggak gantikan Crow Untuk Silesen Malah Di pergantian Pemain terakhir Van Persie Ditarik Dengan alasan Satu Belanda Bertanya Kenapa Lu tidak Melakukan Hal yang sama Toh Udah menjelang Ke penalti Tau jawabannya apa Van Persie Udah kecapean Padahal tinggal Berapa menit lagi Stupid gitu loh Karena pelatih itu Emang suka error Suka pengen Jadi pahlawan Sok-soan Harusnya dia Ngikutin Apa yang dia Sudah lakukan Dan sukses Daripada Gambling Membiarkan Silesen Dan Silesen Ya penanan Penalti Dan akhirnya Belanda Kalah du Penalti Si Siapa namanya Argentina Ketemu Jerman Jerman yang jadi juara Ya Disitu Bisa dibilang Oke Ini Ini menggunakan data Dan terakhir Untuk penutupan Gue baca Ya Southgate Gue baca statement Dari dia Semua keputusan Gue ambil Berdasarkan Latihan Penalti Pada saat kita Melakukan latihan Ini juga Stupidnya Minta ampun Semua orang Yang ngerti bola Itu paham Bahwa Penalti Itu masalah Mental Lu boleh Latihan Gak ada Mental Lu boleh Latihan Seribu kali Seribu kali Lu masuk Dalam pertanyaan Itu beda Sterling Boleh gagal Dalam Penalti Lima kali Ambil Tiga kali Gagal Nah Saka Tekanan Itu ada Di Saka Ada Di Sancung Kalau Riceford Gue bilang Ini terlalu Arogan Aja Nih Nih Anak Larinya Aneh Aneh Tinggal Lari Shoot Aja Kipnya Kan Udah Salah Akhirnya Salah Shooting Kan Pakai Cepet Pakai Lambat Pakai Kiri Ke Kanan Ambil Penalti Itu Kayak Maguire Sesimpel Itu Lari Shoot Keras Finish Nah Ini Gue bilang Totally Blundernya Southgate Diluar Grealish Bilang Kalau Dia Udah Udah Bisa Ambil Penalti Atau Enggak Abisnya Dia Lihat Sterling Shaw Stones Grealish Jauh Lebih Punya Pengalaman Sudah Biasa Dibuat Tekanan Daripada Sancho Sama Saka Dan Kenapa Harus Pasang Mereka Hanya Karena Mereka Hebat Pada Saat Latihan That Is So Stupid Gitu Ini Masalah Mental Tapi Sudah Enggak Heran Juga Gue Udah Bilang Berkali Southgate Platic Kayak Apa Oke Nanti Kita Lihat Lagi Apa Yang Mau Gue Bahas Untuk Next Kalian Bisa Mumpung Belum Ada Match Bisa Kasih Ide Dia Twitter Tapi Yang Bagus Jangan Asal Asal Oke Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Thanks For Watching